Aoi dan juga Zata yang ultimate. Oke, here we go. Kita masuk ke Oris of LA. Arena of Loro Premier League. Match kedua, game pertama. Yes, best of three pasti ya kawan-kawan. Tapi kita masuk game pertama dulu pertanyaan taburirang. Melawan E-Arena. Let's go. Dan masih aman. Karena lagi-lagi ya. Aku harus menciptakan. Karena mereka memang berada di negara yang sama. Atau mereka bisa dibilang terbiasa melawan satu sama lain juga. Jadi ya. Agak panas ini. Kayak kita nonton Kak Gendra lawan dewa nanti. Betul. Jadi mereka udah saling tahu. Mereka udah tahu kira-kira si A, si B ini bakal ngapain. Jadi mereka gak berani yang invade. Atau gak berani yang terlalu baru-baru gimana. Mereka udah bener-bener main aman banget sih. Gue jujur aja. Agak jarang ngeliat kombo Elsugildur sekarang ya. Padahal dulu hits banget ngomongnya. Sekarang mulai digantikan Elsug. Oh ternyata saya kena tipu gaban. Kenapa? Ternyata itu ngarang katanya namanya. Baiklah saya kena tipu. Ntar kita cari sendiri aja gitu ya. Kita cari sendiri aja teman-teman. Kita tanya langsung kalau perlu nanti. Oke oke tanya langsung ya. Di chat nanti. Oke. Tapi sekarang di arah mid tadi masih berada. Di fase yang cukup aman dan nyaman ya. Balik lagi mereka langsung ke jungle-nya masing-masing. Lagi ngelain lagi. Kayaknya ini bakal menjadi pertandingan cukup panjang. Karena memang dari kedua tim kayaknya bakal nunggu momen doang sih. Gak yang kayak langsung bar-bar fight. Let's go. Let's go klorin skill. Let's go langsung kasih damage. Let's go ini-ini. Kayaknya bener-bener masih mainnya nyaman aman. Aman dan nyaman lagi. Terus-terusan ngulur-ngulur lagi. Kayaknya sih bakal seperti itu deh. Lihat dong. Ini bener-bener. Oh ini namanya dia Soracat Janicat Jitravanite. Luar biasa memang beli gaben. Dicari langsung. Jadi kita tidak ditipu lagi oleh challenger-challenger. Baiklah. Kembali kita cek di sini. Kembali fokus dalam game Daxlayer. Mulai dicicil-cicil aja oleh Overfly dan juga Gets Soracat. Di arah bawah abis al-draga sudah tumbang. Dapatkan oleh Aowi. Tapi push terlebih lanjut. Dimana kita lihat tumbang The Worlds. Menggunakan jokernya. Tidak cukup untuk menahan damage dari empat orang. Dan ini menjadi barter yang gue bisa bilang lebih menguntukkan ke E-Arena ya. Karena barter objektif ditambah dengan satu buah kill. Oh ini shield-nya mulai dicicil-cicil aja. Dengan drill. Oleh Cap'n'i ya. Jadi kayaknya itu bunyinya bener-bener kayak seperti genderam. Iya dup-dup-dup-dup. Tapi memang kalau berbicara untuk Cap'n'i ya. Jujur aja memang Cap'n'i ini menjadi salah satu archer. Yang menurut aku. Tingkat kesulitannya itu gak sesulit itu. Karena kan dia didukungan mobilitinya yang cukup tinggi. Dia bisa nge aiming dengan cukup free. Balik lagi dengan gimana kita settingan kita. Mau hitnya terdekat atau low HP? Nah ini, ini kadang yang menjadi penentuan Karena kadang kayak kok gak ke hit Ya andang settingnya gimana dulu gitu kan Apakah berdekat persen atau jumlah Terdekat, low HP atau persen HP Iya tapi di luar sana berhasil langsung dipakai Ultimate dengan fusillade nya Berhasil menumbangkan KSSA disana Keperny yang kita tahu Base damage di early nya belum cukup sakit Tapi entah kenapa leak Terhasil memunculkan potensi dari Keperny Dan sekarang kalau kita lihat Gabriels Gak mau kalah dari tekan sistemnya Mencuri perhatian dari Challenger Tentunya ada juga penonton Dapatkan solo kill ke arah 2-land disana Tapi kita lihat disini Terlalu tinggal, sesuai dipakai move Harus kabur terlebih dahulu Dragon's cloud dipakai Dan oke, satu buah go-checkannya sangat baik Sebenarnya itu Thaos Solo kill oleh Overfly Di arah semak bagian tengah Iya, dari arah river juga ya Tadi menuju ke arah bottom lane Tapi sekarang itu di arah bottom lane Udah ada 2 player juga yang langsung berkumpul Dimana masih ada Rui dan juga dropernya Mungkin bakal memberikan Pleasure tambahan Karena di arah top lane Tidak berhasil untuk didapatkan Satu buah tower oleh Buzz pun sendiri Dan masih bisa Ya saling disengage dulu aja Masih calm dulu aja Belum ada satu buah combat yang dia menjelokan Tapi di arena Aku bisa bilang mereka berani ya Mereka langsung lo kontes ke arah timur iram Dan didapatkan satu buah tower di arah bottom lane Tapi emang kalo kita berbicara keempat ini Keempat ini skill 2-nya juga Ngehasilin satu boss takkan Dimana dia kalo dead Udah ada 2 item Bersendek critical Ini tuh masih cukup oke untuk menucil At least itu menucil Kalo lebih dahulu di kamar itu Overfly terlalu maju Bahkan langsung ke arah Sage Gotham Milik di arena yang akhirnya Masih bisa untuk diaman kalo di arena Seperti di arah top lane Tentral di tinggi sudah sampai di arah atas Dan bakal coba untuk mendapatkan another tower kah Untuk arah tim e-arena Karena yes itu dia Satu buah push yang pastinya bisa Untuk menumbangkan HP tower yang sudah Sangat amat tipis Iya sangat amat tipis Kembali kita cek di arah tengah Move Langsungnya menggunakan intelligence claw nya Kembali mengincar Nunu Tapi sayangnya Nunu masih bisa kabur Di arah mid Dia Dua tower tier pertama Yang dimiliki oleh Burirap Sudah hancur tadi Dengan ya gerilia yang sangat baik Dari e-arena Tapi tampaknya perhatian Langsung kembali menuju ke arah Baskung Dan juga overfly Dimana entah kenapa Baskung Sangat menghajar Richter ya Nampaknya Richter nya kesusahan Dari overfly nya Untuk mengimbangi permainan Dari Baskung Tapi kita lihat Ini pressure nya bener-bener E-arena gak mau ngelepas Dia bener-bener ngebiarkan ini Kayak penihnya Udah lu gak usah fight Yang penting lu dapetin tower aja Bener Dan itu bekerja Bagusnya adalah Ini bener-bener bekerja Untuk tim e-arena Sementara itu overfly Yang tadi mau menyelamatkan Siege Golem Milik Dari Richter sendiri Akhirnya harus mundur terlebih dahulu Siege Golem Biasanya untuk diamankan Dan sekarang Ternyata Wonder Woman nya Fokus terlebih dahulu Untuk mendapatkan Satu buat tower Di bottom lane Dan Baskung sudah langsung Mundur ke arah bawah Tapi hati-hati karena Boop Sudah mulai terlihat Dragon's Clown nya Tapi masih bisa untuk mundur Tidak mau terlalu gegabah Lagi-lagi Ini menjadi satu Buah Apresiasi ya Menurut aku ya Untuk player-player Yang bisa untuk menang Kayak oke yaudah Ya gak usah dilanjutin Ya gak usah terlalu Barat-barat lu Balik lagi Fokus lagi ke plan awal Fokus dulu ke arah objektif Udah Kita yang penting Bisa untuk dapetin kemenangan Iya kembali kita cek Kembali ultimate Sudah digunakan oleh Baskung Sampangnya masih bisa Di flicker Oleh Nunu Menyelamatkan dirinya Disementara itu Dari atas void portal Sudah dibuka The world Seharus balik Lebih dahulu Sama dengan KSSA Dimit Sudah ready Gabriels Dan juga Taos Ya Overfly Masih ready Di semak bagian bawah Tapi kita lihat Belum ada push yang terjadi Tidak Begitu Apa ya Istilahnya Menawarkan dirinya juga Licky Langsung menggunakan Fusillate disana Untuk mengukul mundur Supaya fight Tidak begitu terjadi Tapi di arah atas Satu buah wave Yang cukup Berarti tampaknya Kalau tidak di defense Oleh Buriram Akan Membangkan tower Di arah atas Dan sementara itu Kekuatan terpecah E-arena Bisa fokus Di arah mid lane nya Sekarang ini Angel Sementara itu Kita lihat dari segi item Sudah jadi mantel of round Untuk Skad ya Jadi akan ada efek bakar-bakar Nah ini agak unik sih Dari beberapa player Skad Tadi kita lihat Kalau iya Keputusan menjadikan item Pertamanya kadang agak beda Tadi audience wheel Kita sempat lihat Lalu ada male of pain Juga tadi sempat Kalau tidak salah Dan sekarang Sudah ada yang buat Oh my god Dragon's claw nya gak nyampe Tapi ternyata overfly Mas bisa untuk langsung dikejar Mas yang terlihat Untuk sedikit non damage Dari arah Dari arah move Tapi move Mas bisa untuk mundur Apalagi setelah mendapat informasi Dimana ada submission Langsung diaktifkan Lalu get Dan sekarang Mau cuma untuk dikejar Tapi sepertinya Dari Buriram juga Kayak udahlah Nggak usah dikejar-kejar Lalu ibro Mereka masih cukup Full HP bar Dan juga Creep di arah mid Sudah lumayan maju Jadi sabar dulu aja Satu warfight portal Untuk membalikan Nunuk Ke arah base Pastinya Dan bisa untuk memberikan Bekapan kepada teman-teman yang lain Sebenarnya Basko Udah mendapatkan Satu bar informasi Bahwa tim Buriram Sudah langsung start Ke arah Holy Dragon Dan Slayer pun Udah juga di-stuck Oleh tim E-Arena Pertanyaan objektifnya cukup baik Tapi Pastinya dengan gangguan Yang diberikan oleh tim E-Arena Ini bisa aja Di-steal tadi Bisa aja di-steal Tapi ternyata tidak Masih bisa diamankan Untuk dari objektifnya sendiri Masing-masing oleh tim Dan sekarang Liki ya Karena Thunderbird Konek ternyata masih ada Satu back-upan Berarti Dari seorang Taos Iya dan kembali kita cek Secara rotasi Menjalan ke arah atas Slayer Vanguard sudah siap Untuk push di arah 3 lane Dengan adanya Holy Dragon Harusnya Persona dari Buriram United E-Sport Bisa lebih mudah Untuk membersihkan Slayer Vanguard ini Tapi kembali kita cek Ke arah bawah pun Basko Berusaha untuk Mecah kekuatan Dari Buriram United Kita lihat Overfly belum memunculkan Back-up dari sana Masih terjadi rotasi aja Permainannya makro Yang bisa gue bilang Memang terfokus Bagaimana Siapanya lebih cepat Dulu rotasi ya Lalu ready dalam posisi Team Fight Dan mereka pasti akan Posisi Team Fight Dan sekarang Infinity Slayer sudah muncul Harusnya tidak lama lagi Kita akan melihat Adanya sebuah fight besar Harusnya ya Harusnya ya Tapi ingat Dimana pertukaran Creep besar Juga tadi Sudah terjadi Otomatis Buff dari Holy Dragon Juga dimiliki oleh Tim Buriram sendiri Dan hati-hati Dari arena Mencoba untuk Lebih agresif lagi Ke arah depan Tapi sayangnya Fustlating yang berhasil Diaktifkan Basko langsung membuah Satu buah Fikir ke arah depan Tapi KSSA Masih bisa untuk Penyelamatkan teman-teman lain Dimana Satu buah Sacred Rounds Juga berhasil Untuk memanggil Teman-teman yang Memberikan break-up Seperti di arah bottom lane Ada duel Ternyata Wah WANGU WANGU WANDERWAL Marathon dari GAT juga Tidak bisa selamat Moob bisa memenangkan Satu buah pertandingan Tapi ingat Dimana ada Backup juga dari teman-temannya Dua lawan tiga Menjadi satu buah angka Yang tidak menguntungkan Taos di arah belakang Tertinggal Ada bojol yang lari-geri Lari-lari Bakal kena roket Tapi masih ada Mark on the frost Satu buah pergerakan Sangat baik Dan Taos Masih bisa selamat Oh my god Masih bisa selamat Apa kawan-kawan Apa itu Aduh Aduh Masih bisa selamat E-arena Tendunya Gak main-main ya Performanya E-arena ya Gokil ya Gokil juga nih Gimana kita tau tadi Moob memang Dari segi perhitungan Damage sih Lu udah kena Bracele up samision Lu pakai baron of the frost Tapi Dengan posisi Helban yang sama Lu masih punya stack Dragon's Claw nya Jadi lu mesti bisa Ngehajar Wonder Woman Dan itu yang gue bisa bilang Perhitungan yang sangat baik Dari Moob Dan oke Back to the game Kita sudah lihat Senang ada Wonder Woman Wonder Woman yang memutuskan Kayaknya dia full damage nih Wonder Woman ya Dibatasi oleh Aoi Dan Aoi nya agak Defense sedikit Ada Leviathan Jadi dia gak Gak ke instan banget Sama Joker Iya 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 Tapi aku tetap gak bisa Mempunsi tadi Tadi Kok bisa begitu ya Elis nya ya Perasaan biasanya Kalau aku yang pakai Elis Sudah kena roket Joker Udah meningsoy Udah hilang langsung Tapi lihat Baskong Sudah mulai menerima damage Yang cukup besar Dimana udah Setengah HP bar juga Harus memutus Untuk mundur Terlebih dahulu Dan itu dia Langsung pada ramai nya Ke Elis Karena memang benar-benar Elis nya kayak Bikin kaget loh Itu aturan bisa meningsoy Joker nya juga aku yakin Dari The World Sudah kayak gatel banget Itu ya Dan Nuno 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 ketinggalan Nuno Ikan nya bakal langsung Di start Oleh TV Arena Iya Iya Arena Bisa mendapatkan Holy Dragon Tanpa ada yang Gengguan yang cukup berarti Karena ya Satu orang tumbang Nuno Sebuah main damage Dari segi magic ya Cuman Tadi memang bagus sih Dragon Scroll maju Sayangnya Nuno Jalan Mengarah ke arah batuan Yang itu bisa pakai Dragon Scroll lagi Ke stun dia Nuno nya Cuman Ya meskipun tadi Gak memperoleh kill Dari Dragon Scroll Tapi backup Dari Gabriel Menggunakan asen nya disana Langsung terbang Kembali kita cek Seperti dulu tadi Tapi langsung ditarik ke Soracha Berhasil langsung Mengenai 4 orang Tapi masih ada Cleansing Dan juga main off Di antar langsung dipakai Cukup berbahaya Dan oke Itu dia ultimate Yang langsung dipakai Tapi ada Fusilade Yang berusaha Membarkan jalannya Fight Thunderbird sebagai oleh-oleh Langsung dibawa pulang oleh Baskung Tapi untungnya tidak tumbang disana Wow Iya lah Itu batu Bayu yang ditembak gitu kan Iya 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 Masih setengah lebih Itu Thunderbird Seseh banget tuh Kalau tumbang Mertinya dia gak beres Sama codingan gamenya gitu ya Iya Benar 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 Tapi hey Jangan Recall disitu Jangan-jangan pastinya Lagi-lagi Baskung Yang di Thunderbird Itu kagak ada rasanya Nunu mohon maaf Nunu saya tau Anda jago Saya tau Saya tau Saya tau sekali Tapi mohon maaf Itu Baskung Itu batu Yang Anda ulti Itu batu Betul Batu Susah banget itu batu Tuh mohon maaf Tapi lihat Hati-hati Kan overfly Ternyata sudah ketauan Di sana Ketika bu Melakukan satu Gun Freakance Cloud Memutar sedikit Tapi Bottom lane-nya Tidak dilihat Kawan-kawan Dan ternyata Berhasil Ada satu Luasnya ke ground Dan memanggil Wonder Woman sekaligus Jokernya Menuju ke arah Slayer Dan berhasil Untuk mendapatkan Satu Luas Slayer Yang pastinya Itu menjadi Surprise attack Untuk tim E Arena Tampaknya agak Kelewatan Di tower Area bawah Jadi Ya kecolongan sedikit Tapi Gimana ya Kita Tadi Dapatkan Harusnya bisa Bantu Sejidak Untuk nge-push Nanti Gitu kan Yes Slayer Vanga sudah keluar Bagi buru Minit Sport Tapi move Gak mau Ini begitu mudah Langsung aja Berusaha untuk mengincar Karena Tapi belum cukup Tumba Oke Secret girl Langsung digunakan Berusaha Manggil Tapi Asen Langsung menggocek Di sana Dan damagenya Cukup sakit Overfly Harus tumbang Karena kebetulan Italiatnya sudah Kepakai Tadi habis Gitu ya Yes Pushlet diaktifkan League yang masih bisa Coba untuk Clearing crypto Lebih dahulu Dibantukan teman teman Yang lain Sementara itu Di area bottom lane Dari Gets Masih bisa Untuk mundur Masih bisa Untuk mengeluarkan Dari Slayernya sendiri Dan itu ya Dark Slayer sudah bersin Dikeluarkan Sudah bersin Di pop-up Di area bottom lane Dengan bantuan Dua Vanguard Yang tadi Sempat terpung Di area bottom lane Hati-hati Baskung Kenapa jadi Baskung Baskung Harus hati-hati Karena Pastinya Ditar Ditar Ditarikan Kawan Langsung tertarik Begini saja Dan hilang langsung Di bottom lane Loh-loh Sementara itu The world masih sendirian Di sana Menggunakan secret ground Tadi Tapi Harusnya tidak menjadi Masalah Karena tidak ada yang tahu Kembali kita cek Di sini Aoi Berhasil membersihkan Tampaknya infinite slayer Dengan cukup mudah Karena kita tahu Memang infinite slayer Kalau ditinggal sendiri Seperti itu Agak Tidak efektif juga Nge-push Jadi Ya gampang banget Untuk dimatikan oleh jungler Tim lawan Kembali kita cek Overfly Masih berusaha membersihkan Membersihkan Crips saja sedikit Tapi sekarang sudah muncul Dark lord slayer Harusnya menjadi sebuah Pilihan juga Bagi kedua tim Untuk mendapatkan Secret ground sudah dibuka Bersama memanggil joker Ke area jalannya tim Fight Void portal pun juga Termasuknya salah satu Yang dibuka The Ghost Cloud Maju ke depan Di sana move Masih bisa kabur Menurutkan The Ghost Red Cukup berbahaya Void portal Masih belum ada Yang berusaha kembali Tapi kita cek Masuk area terlalu dalam Move Harus tumbang Dengan area Berhasil Lalu timnya sudah digunakan Baskung Take the kill Untuk get Soracha Empat orang masih ready Scan ke arah belakang KSSA cukup berbahaya Tapi kita cek di sana Oh Gens The Wards Menjadi sebuah bulan-bulanan Kembali menggunakan Void portal Tapi tampaknya agak berbahaya Nuno pun Hanus Menghadapi Bulan-bulanan Masa dari E-Arena Wow Jicir aja ya Leaky nya terlalu free Iya ya Yaudah Kalau kita lihat dari point kill Leaky nya gak ngekill Tapi masalahnya Damagenya itu Perih bro Gitu kan Gering-geri banget bro Tapi hati-hati Dua player yang terlisadari Anak tim Buriram sendiri Tidak bisa untuk Berkutik untuk Menahan atau Defense Dari base mereka Sehingga Ini bakal menjadi Satu poin Untuk tim E-Arena Yaudah lah ya Ini pasti udah bakal Satu poin Karena lihat Masih ada infinite player Dan juga damage Yang udah Gila banget Menggokil Dan itu dia Satu poin Untuk E-Arena Satu buah Pemaksaan ya Iya Kayaknya Posisi E-Arena Lagi deket DS Tapi dari Buriram Tetap Maksain nge-push Gitu agak Agak risk kan ya Iya maksa sih Maksa banget ya Kayak yang penting Gue dapet bro Padahal gak gitu Konsepnya bro Gitu kan Iya Enggak Enggak gitu